Sotul kumwai yunadikum, ya ahlallahinu wafikum Kedah-kedah Asal teknologi Cina, ByteDance, bernama TikTok Beberapa hari yang lalu dibuat terpuncang dengan munculnya sebuah video yang menggambarkan kondisi memprihatinkan Dari ennis minoritas Cina, Uyghur Video ini diunggah oleh seorang gadis muda Amerika Serikat keturunan Turki berusia 17 tahun Yang bernama Feroza Aziz Yang membuat heboh, Feroza dalam videonya berlagak seolah-olah sedang mempergagakan tutorial make art Padahal mulutnya berbicara tentang penderitaan jutaan warga Tiongkok ber etnis Uyghur Yang dikarantina dalam kem konsentrasi Hai guys, saya akan mengajakkan kalian bagaimana membuat kem panas yang panas Jadi pertama yang kalian harus lakukan adalah ambil kem panas yang panas Curlkan kem panas yang panas Kemudian kalian akan membuat kem panas dan gunakan telefon yang kalian gunakan sekarang Untuk search up what's happening in China How they're getting concentration camps Throwing innocent muslims in there Separating their families from each other Kidnapping them, murdering them, raping them Forcing them to eat pork, forcing them to drink Forcing them to convert different religions If not, or else they're gonna, of course, get murdered People that go into these concentration camps They'll come back alive This is another holocaust, yet no one is talking about it Please, be aware Please spread awareness And, yeah So we can grab your lash curler again Selama 50 menit setelah diunggah Video yang telah ditonton oleh 1,7 juta keyword tersebut Membuat akun milik Feroza ditutup oleh TikTok Insiden itu kemudian menimbulkan kekhawatiran baru tentang apakah TikTok Mulai memberangus penggunanya sejalan dengan arahan sensor dari Beijing Maka tak ayal protes pun berkecamung dari para pengguna TikTok yang lain Sebagian dari mereka menganggap TikTok tidak fair Mereka membiarkan postingan berbau politis kepada negara lain Tapi saat diunggok yang disindir TikTok langsung bersikap otoriter Selang beberapa hari kemudian Akun milik Feroza kembali diaktifkan TikTok membantah bahwa alasan mereka memblokir akun Feroza terkait dengan game konsentrasi uibur Tetapi pemblokiran itu disebabkan adanya akun lain milik Feroza yang dianggap melakukan pelanggaran Berupa meme humor yang menampilkan gambar Osama Bin Laden Walaupun TikTok sudah memberi argumen Namun alasan itu dianggap rancu oleh sebagian kalangan Feroza mengunggah video meme Osama Bin Laden awal November ini Tetapi kejadian pemblokiran terjadi setelah diunggahnya video uibur di akhir November Insiden ini telah meningkatkan kekhawatiran atas tunduknya TikTok kepada otoritas China Awal bulan ini, pemerintah Amerika Serikat membuka penyelidikan internal terkait kemungkinan pelanggaran privasi data pemilik akun Dan kekhawatiran bahwa TikTok menyensor konten yang bersifat kritis terhadap pemerintah China TikTok telah membantah kebulan ini dengan mengatakan Kami tidak pernah diminta oleh pemerintah Tiongkok untuk menghampus konten apapun Dan kami tidak akan melakukannya jika diminta Masalah Uyghur adalah masalah yang sensitif bagi pemerintah Tiongkok Otoritas Beijing membantah keras keberadaan kem konsentrasi Walaupun banyak laporan resmi ataupun independen Yang menyaksikan secara langsung bagaimana etnis Uyghur dipaksa untuk menjalani kem konsentrasi Yang dianggap sebagai sarana cuci otak bagi etnis yang mayoritas beragama Islam itu Wallahma'ala bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!